Kapal motor atau KM dia tiba-tiba mengalami kendala mati mesin saat tengah berada dalam perjalanan ke pulau balak-balakang Mamuju Sulawesi Barat tepatnya di perairan Sumare kecamatan Simboro KM dia tersebut berangkat sekirapukul 1530 waktu Indonesia Tengah dari dermaga Mamuju menuju pulau balak-balakang namun mengalami mati mesin sekirapukul 1730 waktu Indonesia Tengah Kepala Basarnas Mamuju Muhammad Arif Anwar memerintahkan tim rescue dan kru dari Basarnas untuk melakukan evakuasi kapal KM dia yang membawa penumpang sebanyak 26 orang terdiri dari 20 penumpang dan enam orang ABK korban 20 orang tersebut diantaranya 18 orang dewasa dan dua orang balita di evakuasi timsar sedangkan enam orang ABK tidak meninggalkan kapal karena kapal akan ditarik menggunakan kapal perikanan Kabupaten Mamuju lalu disandarkan di dermaga Lanal Mamuju 26 penumpang dinyatakan selamat namun satu diantaranya langsung dilarikan ke rumah sakit dalam evakuasi tersebut beberapa unsur terlibat yakni Basarnas Mamuju Lanal Mamuju Kodi Mamuju Polresta serta BPBD Mamuju Hai pada kesempatan ini kami menyampaikan ada dua puluh korban diantaranya 18 dewasa dan dua balita dari laporan awal kami menerima laporan awal itu 30 cuma ada kekeliruan ternyata POB nya cuma 26 diantaranya enam ABK dan dua puluh penumpang dan ABK nya masih tinggal di kapal dan kapalnya di tarik ke perairan di dermaga Mamuju oleh kapal perikanan kendalaan dihadapi yang jelas karena malam hari itu banyak lalu lintas kapal-kapal kecil kapal nelayan yang sangat membahayakan pergerakan kain pari kesit gitu yang selamat menikmati